Yo halo semuanya, gimana hari ini? Hujankah? Jemuran jangan lupa diangkat ya Oke di kesempatan kali ini kita akan lanjutin All of Us Are There di episode yang kelima Dimana di episode kemarin kan ya, Gui Nam semakin menjadi-jadi ya Dan kali ini Chong San juga jadi burunan zombie, sekaligus burunannya Gui Nam juga Akankah Chong San dapat selamat dari kejaran Gui Nam? Oke tanpa basah-basi panjang lebar kali tinggi langsung saja kita Gas Kui Oke di awal episode ini diperlihatkan Jang Hari and the Gang yang udah sampai di lantai 2 Untuk mencari adiknya Jang Hari Dan sudah pasti dengan keahlian memanahnya, Jang Hari dapat meratakan zombie-zombie disana Sesampainya di kelas adiknya, Jang Hari tidak menemukan adiknya sama sekali Bahkan diantara banyaknya para zombie, gak ada satupun zombie adiknya Berpindah ke ruang siaran, di mana Namranya udah mulai putus asa Karena banyaknya helikopter berseliweran, gak ada satupun yang datang ke sekolahan Namra pun menganggap bahwa Namra dan teman-temannya bukanlah orang-orang penting untuk diselamatkan Sementara itu di tempat lain, babaknya Onjo dan anggota Dewan yang terhormat dapat meninggalkan gedung menuju tempat karantina Dengan pemandangan kota Hyosan yang sedang kacau-kacaunya Sementara itu, pemerintah memperlakukan darurat militer Serta menutup akses keluar masuk kota Hyosan Kekacauan bukan saja terjadi karena zombie aja ya Ada juga orang-orang yang dari luar kota Hyosan menolak kedatangan pengungsi dari kota Hyosan Dan membuat kerusuhan di perbatasan Banyak juga orang-orang yang gas kuih meninggalkan Korea Sementara yang lain mendekatkan diri kepada Tuhan ya Ada juga yang sempat-sempatnya bikin konten di tengah keadaan yang menegangkan ini Dengan berpura-pura menjadi zombie Lagnat memang Oke balik lagi ke ruang siaran Dimana semua orang terkejut ketika melihat Suhyok balik sendirian tanpa seorang Chongsan Onjo pun nampak sedih ketika mengetahui Chongsannya sendirian di luar sana Sementara itu Chongsan yang mendapat lemparan pisau dari Kuinam ya Masih selamat karena pisaunya tidak menusuk punggung Chongsan Chongsan pun kabur masuk ke dalam perpustakaan Dan disini Chongsan dan Kuinamnya kucing-kucingan dong Mereka pun naik ke atas rak buku Dan Chongsan dapat dicatuhkan oleh Kuinam Namun Chongsan dapat naik lagi ke atas rak buku Dan bayuanlah mereka Memperebutkan sebuah HP Kuinam yang tasarnya suka keributan Dapat memenangkan duel tersebut Namun Chongsan tak mau menyerah Dia pun menghantamkan HP yang diperbutkan ke matanya Kuinam Hingga akhirnya Kuinam pun dapat dicatuhkan Dan akhirnya menjadi santapan zombie-zombie perpustakaan Namun sesaat setelah itu Kuinam sempat mengatakan bahwa Kuinam akan membunuh Chongsan Chongsan yang masih jadi burunan zombie Sempat terjatuh dan tertindih rak buku Namun Chongsan dapat meloloskan dirinya dan keluar dari perpustakaan tersebut Namun tentu saja Tidak ada tempat yang aman di sekolahan Chongsan pun harus ngumpet lagi di bibah saluran air Di saat yang bersamaan ada Jang Hari and the Gang disana Namun Chongsan tidak menyadarinya Jang Hari and the Gang pun pergi ke ruang UKS Sempat dikejutkan dengan sebuah bayangan dibalik tirai Dan ternyata Cuma sebuah baju yang tergantung Sementara itu militer memutuskan untuk memutus seluruh akses internet ya Dikarenakan pemberitaan tentang kota Hyosan Serta hoax yang meraja lelek mengenai kota Hyosan Seketika itu Chongsan yang udah ngap di saluran pipa air Tidak bisa melakukan panggilan darurat dengan HP yang sudah susah payah dia dapatkan Begitu pula Jang Hari and the Gang Yang padahal ada komputer dan telepon di ruang UKS Akhirnya gak guna juga Chongsan pun mulai stres ya dengan keadaan itu Hingga dia pun menangis di dalam sana Melihat Onjo yang bersedih hati Su Hyok pun coba menghiburnya Akhirnya Onjo memiliki ide Untuk mengambil drone di ruang perlengkapan di lab science Untuk mencari Chongsan tentunya Jun Yong pun berinisiatif ikut dengan Onjo Untuk mengambil drone tersebut bersama Karena drone nya tuh belum full set dan harus dilengkapi beberapa part untuk bisa mengudara Su Hyok sebenarnya menawarkan diri untuk mengambilnya Namun Onjo melarangnya Dan mereka pun naik menggunakan selang tali yang masih tergantung di sana Berpindah pada Jaik dan si Joko Yang mempunyai rencana kabur dengan sebuah mobil Namun ternyata mobil tersebut mogok Dan terpaksa mereka pun harus kabur dengan jurus langkah seribu Hingga akhirnya mereka dapat menyelamatkan diri ke warung emaknya Chongsan Di dalam warung mereka terkejut karena zombie Hisu yang terikat Dan yang tak kalah mengejutkan Adalah saat mereka melihat bayinya Hisu yang dalam keadaan hidup Balik lagi sama Onjo dan Junyong Yang telah sampai di ruang perlengkapan lab science Sesegera mungkin mereka mengambil drone serta part-part tambahan yang mereka butuhkan Dan tanpa Onjo sadari ada curut putih yang mampir di kakinya Sementara itu di ruang siaran Namranya menanyakan pendapat Suhyok Kalau aja nih amit-amit jabang bayi ya Cuma tinggal mereka yang masih hidup apa yang akan Suhyok perbuat Suhyok tetap optimis bahwa semua itu tidak akan terjadi Kita semua akan baik-baik saja Jadi gak usah dipikirin Suhyok juga ogah menjadi zombie yang tidak kenal siapapun Apalagi nantinya tidak mengenali Namra Namranya senyum-senyum kecil dong sambil malu-malu gitu Berpindah pada Chongsan yang dimana dia tidak mempunyai jalan keluar Karena pintunya tidak bisa terbuka dari dalam Hanya ada dua pilihan Lanjut naik ke atas ataupun turun ke bawah Namun Chongsan teringat dengan teman-temannya Ishak Onjo dan juga Gyeongsu Yang akhirnya tanpa basa-basi Chongsan pun mendobrak pintu tersebut Dan sudah pasti kawanan zombie coba membekel Chongsan Namun dengan kesitnya Chongsan dapat menghindar Hingga akhirnya menyelamatkan diri masuk ke ruang musik Berpindah lagi ke ruang siaran Yang akhirnya Junyong dapat merakit dronnya Dan berfungsi dengan baik Namun sebelum mencari informasi dari lingkungan sekolah Namra mengatakan Bahwa biasanya seseorang akan jatuh dalam kebunus asaan Ketika mengetahui tidak adanya harapan lagi Namun Chongsan menegaskan Untuk saat seperti ini Mereka lebih membutuhkan harapan Daripada pemikiran yang logis Junyong pun mulai menerbangkan dron tersebut Untuk memantau situasi sekolah Sekaligus untuk mencari keberadaan Chongsan Berpindah pada Jang Hari and the Gang Yang memutuskan untuk pergi ke pusat pelatihan memanah Karena disana ada telepon darurat Kalaupun tidak berfungsi Paling tidak ada banyak amunisi anak panah Untuk melawan para zombie Mereka pun turun dengan lompat dari jendela Namun sesaat setelah itu Dronenya sampai di UKS Dan gagal bertemu dengan Jang Hari and the Gang Namun Jang Woojin Terkejut setelah melihat salah satu zombie Tertancap busur panah Woojin pun langsung teringat dengan kakaknya Yang sepengetahuannya Si kakak lagi ada pertandingan di luar Dronen pun melanjutkan perjalanannya Dimana memperlihatkan kondisi gelas Yang gak karuan dipenuhi zombie Dan sesaat kemudian Chongsan pun ditemukan Dalam keadaan sehat walafiat Suhyok yang senang langsung refleks Memeluk Onjo Namra yang melihatnya pun Langsung berpura-pura Tak melihatnya Aduh kasihan amat Sini sama miminnya sini Menyadari baterai drone-nya Udah mau habis Lagi pula Chongsan juga sudah ditemukan Dronen pun lanjut terbang Mengamati situasi Di luar lingkungan sekolah Nah disini miminya Teringat dengan film zombie Dari Korea juga ya Yang gak kalah menegangkan Nah nama filmnya tuh Life Yang dipintangi Yu Ahin dan Park Shinye Nah yang kalau mau nonton Linknya ada di atas ya Oke lanjut lagi Dimana dronenya Jalan-jalan keluar sekolah Dan disini Jimin merasa panik Ketika melihat mobil Orang tuanya yang sudah hancur Tangis kesedihan Jimin pun pecah Setelah drone mendekati mobilnya Dan terlihat Orang tua Jimin Yang sudah berubah Menjadi zombie Drone pun habis baterai Dan akhirnya Tumbang juga Di tempat lain Babaknya Onjo dan anggota Dewan Akhirnya dibawa ke penjara Terpengkalai Di pinggiran kota Hyosan Yang dijadikan sebagai Tempat karantina Anggota Dewan Yang meminta diarahkan Ke ruang kendali Langsung ditolak Mentah-mentah oleh penjaga Walaupun anggota Dewan Yang terhormat Tetap saja harus menjalani Pemeriksaan dan karantina Seperti orang-orang lain Mereka pun diantarkan Ke ruang tunggu Pemeriksaan Yang ala kadarnya Sempat diprotes Karena fasilitasnya ya Namun petugas menjelaskan Bahwa mereka masih mending Mendapat fasilitas Seperti itu Sementara yang lain Harus ngelemprak Beralaskan di kar Sementara itu Kejadian aneh terjadi Pada Kuinam Yang tiba-tiba Dianya tuh masih sehat dong Setelah tergigit zombie Kejadian ini sama halnya ya Sama yang dialami oleh NG Dimana dia masih sadar Dan berpikir dengan waras Setelah tergigit zombie Kuinam pun mulai menyadari Kalau zombie-zombie ini tuh Udah gak napsu lagi sama dia Dan ternyata Virus yang bernama Jonas ini Menyerang antibody target Hingga menyebabkan target Menjadi zombie Namun Jika virus ini bisa mempelajari Pikiran manusia Maka akan terbentuklah Manusia generasi baru Kuinam pun melihat dirinya sendiri Yang terluka parah Karena perbuatan Chongsan Sementara itu Chongsan tidak menyadari Ada salah satu pintu Yang tiba-tiba terbuka sendiri Sedangkan Kuinam pun Dengan santuinya Berjalan di lorong Yang dipenuhi zombie Episode 35 pun Ditutup dengan teriakan Kuinam Yang menyebut nama Chongsan Selesai Yose Berakhir sudah Untuk episode yang kelima Dan ya Akhirnya Ada manusia generasi baru Yang tercipta Yaitu manusia plasteran Manusia setengah zombie Pasti akan tambah menegangkan lagi Untuk episode selanjutnya So stay tune terus disini Kita akan bertemu lagi Untuk episode berikutnya Di video yang akan datang Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax